Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, Nyonya Putri Swastini Koster, menyerahkan hadiah bagi para pemenang lomba selangkaian peringatan Hari Puputan Margarana ke-72 di wantilan gedung pers Bali Ketutnade. Kegiatan tersebut diawali dengan penampilan pemenang lomba baca puisi dan pemenang lomba menyanyi lagu-lagu perjuangan. Nyonya Putri Swastini Koster mengatakan ajang lomba dalam rangka memberingati Hari Puputan Margarana seharusnya lebih banyak digelar orang tua bagi generasi muda, termasuk anak-anak. Orang tua semangat, anak-anak pun akan menjadi lebih semangat lagi berkreasi. Saat mereka berkreasi, seni masuk ke dalam kantong-kantong budaya dan kerelung hati mereka. Melalui kreasi seni, mereka sedang mengasah karakter dan menemukan jati dirinya. Diharapkan ajang seperti ini sering digelar bagi anak-anak. Memang ajang seperti ini harus sering kita lakukan untuk anak-anak. Di samping, supaya mereka berinteraksi dengan teman-teman, dengan sahabatnya, tidak hanya baca buku, lalu gadget, dan lain sebagainya. Jadi, pada kesempatan yang baik ini juga, dalam rangka perayaan Hari Puputan Margarana, itu juga sambil, tetap ada tertanam dalam hati mereka. Mereka tidak boleh meninggalkan sejarah negerinya sendiri, terutama yang ada di Bali. Siapa sih Bapak Ngurah Rai, Bapak Gusti Ngurah Rai, apa sih yang sudah dilakukan dengan pasukan Cium Wanara, itu selama acara ini digelar, mereka akan ingat. Jadi, kita tidak takut sejarah akan ditinggalkan. Satria Kadar Risman, pemenang juara pertama Lumba memaca puisi, memuka penonton dengan pembacaan puisinya. Ia mengatakan, sebagai penerus bangsa, generasi muda harus dapat memaknai perjuangan dengan meneruskan perjuangan tersebut. Sementara, anak agung istri Rai Mayuni, prai juara pertama Lumba menyanyi tingkat isi Maisingka Putri, mengatakan, sebagai generasi muda, ia berusaha lebih semangat lagi berjuang untuk bisa maju, sebagai wujud meneruskan perjuangan para pahlawan. Memaknai perjuangan para pahlawan dengan meneruskan perjuangan-perjuangan yang telah dilakukan oleh pahlawan tersebut. Nah, di sini, kita sebagai generasi bangsa, kita sebagai pelajar, tugas utama kita sebagai pelajar adalah rajin belajar untuk menciptakan generasi muda yang lebih baik untuk ke depannya. Yang pastinya, kita harus maju, terus kita jangan lupa berjuang, jangan lupa banyak belajar untuk menghargai para pejuang-pejuang kita yang sudah di atas sana. Jadi begitu. Melalui ajang lomba ini, anak-anak juga diharapkan dapat berinteraksi dengan teman-teman sebayang dan tidak hanya berkutat dengan gadget. Terlebih lagi, lomba digelar dalam rangka hari Puputan Margarana, sehingga diharapkan tertanam dalam benak anak-anak untuk menghargai perjuangan pelawan, khususnya Igusti Ngurah Rai.